Proses menua atau aging process merupakan proses alamiah yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Secara umum, proses menua didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu dan keadaan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Lansia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Lansia dengan usia 70 tahun ke atas adalah lansia berisiko tinggi. Di Indonesia, usia harapan hidup di tahun 2020 adalah 71 tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa malnutrisi kalori, protein, dan mikronutrien sering terjadi akibat asupan makan yang tidak adekuat. Malnutrisi, baik berat badan kurang ataupun berat badan lebih atau obesitas, turut menyumbang terjadinya penurunan progresif pada kesehatan. Hal ini menjadi pencetus terjadinya penurunan kualitas hidup, perawatan dini, kematian sebelum waktunya, dan lansia yang dependen. Biaya perawatan yang tinggi akan menghabiskan banyak uang dan stres. Apa perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia? Perubahan komposisi tubuh menyebabkan penurunan kebutuhan energi. Cadangan protein menurun selama periode stres. Perubahan indera pengecap. Produksi air liur berkurang dan jumlah serta ukuran indera pengecap juga berkurang, sehingga mempengaruhi asupan makanan dan jad gisi. Perubahan motilitas atau gerakan saluran cerna, yaitu terjadinya pengerutan selaput telendir lambung dan menurunnya produksi enjim-enjim pencernaan. Berkurangnya gerak dari usus akan menyebabkan sembelit dan penyakit di vertikal misalnya polip. Berkurangnya kemampuan untuk memungkatkan urin. Lansia menjadi lebih sering merasa ingin kencing. Hilangnya masa otot. Perubahan aktivitas fisik, mobilitas yang kurang harus diminimalkan dengan diet dan latihan fisik yang tepat. Apa yang harus dilakukan? Dietlah dengan prinsip diet gisi seimbang. Gisi seimbang adalah terpenuhinya semua jad gisi dalam makanan sehari-hari. Apa saja yang termasuk gisi seimbang? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, air putih, serta konsumsilah buah-buahan dalam keadaan segar. Pakai minyak secukupnya, kemudian pertahankan berat badan ideal. Jika merokok, berhentilah merokok. Pertahankan aktivitas fisik secara teratur. Menjadi lansia yang sehat adalah merupakan suatu berkat. Ayo Indonesia, ayo sehat! Terima kasih telah menonton!